Di wilayah timur lebih tepatnya bernama hutan Suanyuan, ada sekelompok bandit yang sedang mengejar seekor hewan rubah. Josie namanya. Dengan nafas tersengal, ia mencoba menyelamatkan diri. Para kelompok bandit ini tidak berhenti mengejar Josie, karena ingin merebut benda sakti yang dimilikinya. Josie sudah tak memiliki harapan lagi untuk hidup, karena dimana saat ini Josie yang pada dasarnya hanyalah seekor hewan. Ia sudah dikepung oleh pria-pria jalang yang ingin membunuhnya. Josie tak ingin benda sakti tersebut jatuh kepada orang-orang jahat, ia lebih memilih mati bersama mereka. Josie mengeluarkan kekuatannya hingga melebihi batas normal. Hal itu mengakibatkan ledakan yang begitu dahsyat. Sehingga membuat semuanya mati. Sementara benda sakti itu jatuh ke dasar jurang. Dan film pun tamat. Dan film pun dimulai. Di kota King Yang, terdapat kelompok yang bermargalin. Pemuda-pemuda di sana saling unjuk gigi untuk memperlihatkan kehebatannya di atas arena. Kemenangan adalah harga mati. Jika menang, maka derajat keluarganya lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika kalah maka keluarganya akan menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Para pemuda di sana diadu di sebuah arena untuk saling bantai satu sama lain. Namanya Lin Xiao. Dia adalah anak ketua dari kota King Yang bernama Lin Xing Tan. Saat itu dia sudah bersiap untuk berhadapan dengan lawannya. Lin Xiao juga didampingi istri juga anak laki-lakinya yang bernama Lin Dong Er. Sementara lawannya ada Lin Tian. Lin Tian dikenal sebagai legenda dari kota Dayan. Dia juga dikenal sebagai pendekar yang tidak memiliki rasa kasih terhadap lawan yang berhadapan dengannya. Di usia mudanya, Lin Tian juga sudah mampu menembus dinasti Jin ke-12. Atau bisa disebut ilmunya sudah mencapai alam surga. Lin Xiao bukanlah kelas tandingannya. Hanya beberapa detik pertarungan dimulai. Lin Tian mampu mencabut kekuatan milik Lin Xiao. Semua orang tak percaya. Melihat Lin Xiao anak dari ketua di kota ini harus kalah dari lawannya. Begitupun istri dan anaknya, mereka hanya bisa melihat suaminya dibantai oleh Lin Tian. Akibat kekalahannya itu, Lin Xiao melompiaskan dengan cara minum-minum. Bahkan ia juga seringkali KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga. Atau seringkali para bocil menyebutnya dengan KDRT. Kodis ini dengan rasa tertinggal. Dimana atas kekerasan ayahnya itu, Lin Dong harus menjadi korbannya. Bahkan Lin Dong juga diusir dari rumah karena telah berani menyebut nama Lin Tian di hadapan ayahnya. Lin Dong pun lari ke dalam hutan arah timur yang bernama Suan Yuan. Saat di pelariannya, ia mengingat kembali masa lalu ayahnya yang begitu kuat dan hebat. Enam tahun kemudian, Lin Dong sudah tumbuh besar. Meski berjalan enam tahun lamanya, hal itu tidak membuat lupa para warga atas kekalahan ayahnya dulu. Namanya Lin Shan. Dia adalah sepupu dari Lin Dong. Meski ada ikatan darah di antara keduanya, hal tersebut tidak menjadi kedua keluarga ini menjadi akur. Lin Shan melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan kepada keluarganya sendiri. Dimana Lin Shan dan anak buahnya menghajar Lin Dong. Hal itu disebabkan karena ayahnya Lin Dong telah dianggap sudah membuat derajat keluarga mereka menjadi rendahan. Lin Dong ditendang oleh Lin Shan ke dasar jurang. Saat di sinilah darahnya menetes ke benda sakti Joushi. Hal tersebut membuat Lin Dong seketika jatuh ke dasar air bersama benda juga kenangan bersama dirinya. Ketika itu cahaya kuning menyelimuti di sekitarnya. Tiba-tiba Lin Dong sudah berada di tepi sungai. Anggota tubuhnya bercahaya berkat benda sakti milik Joushi yang merasuki tangannya. Berkat benda tersebutlah, ia tidak lagi merasakan sakit di tubuhnya. Dan ringkarnasi Joushi telah lahir kembali. Di rumah, Lin Dong masih penasaran karena terus-menerus tangannya mengeluarkan cahaya. Tiba-tiba, ia didatangi seorang wanita cantik. Yap, dia adalah adik kandungnya yang bernama Lintan. Kedatangan Lintan ke sini untuk melihat keadaan kakaknya saja. Karena Lintan juga mengetahui bahwa Lin Shan seringkali memperlakukan hal buruk terhadap kakaknya itu. Setelahnya, Lintan nantinya akan pergi ke pegunungan dengan tujuan untuk mencari tanaman obat untuk ayah mereka yang sedang sakit-sakitan. Tak terasa sudah larut malam, Lin Dong yang sudah tertidur, ia seperti mendapatkan sebuah mimpi. Dimana mimpinya tersebut menunjukkan cara melatih kekuatan benda Joushi. Saat itu, Lin Dong berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu terus-terusan menyerangnya. Saat itu juga, Lin Dong yang sebelumnya tidak memiliki ilmu bila diri. Ia spontan menggerakkan semua tubuhnya. Untuk terus menghindar dari serangan yang begitu cepat. Bahkan hal mengejutkan terjadi. Lin Dong mampu mengalahkan bayangannya tersebut. Pagi harinya, Lin Dong terbangun. Keadaan rumahnya bak kapal pecah akibat kejadian malam tadi. Lin Dong kemudian mendengar suara adiknya berteriak meminta tolong. Rupanya semua ini olah dari Lin Shan dan anak buahnya. Lin Shan ingin merebut tumbuhan obat yang ada di tangan Lin Tan. Karena takut, Lin Tan akan memberikan tumbuhan tersebut kepada mereka. Saat disinilah, tiba-tiba Lin Dong datang dan langsung menghajar Lin Shan membuatnya terlempar ke tanah. Atas hal ini membuat Lin Shan panas. Ia melakukan serangan balasan. Disini, Lin Dong mulai merasakan kekuatan benda yang ada di tangannya itu. Lin Shan yang dulunya seringkali menyakiti Lin Dong karena ia tidak memiliki ilmu bela diri. Kali ini, Lin Shan malah kewalahan menghadapinya. Sesaat suasana mulai memanas, tiba-tiba datanglah kakaknya Lin Shan yang bernama Lin Hong. Kakak beradik ini sifatnya ternyata sama saja. Ia juga membuli keluarga Lin Dong. Selain itu, Lin Hong berencana suatu saat nanti akan menikahi Lin Tan. Hal itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi Lin Hong. Karena sebentar lagi semua pemuda marga Lin akan mengadakan sebuah tornamen. Dimana jika Lin Hong menang, ia berhak meminta apa saja terhadap yang kalah. Yani meminta Lin Tan menjadi istrinya. Di ketinggian rupanya Lin Xiao telah memperhatikan anaknya yang begitu cepat menguasai ilmu bela diri. Karena Lin Xiao tak ingin melihat anaknya kalah dalam turnamen. Saat itu mereka bertemu. Di sini Lin Xiao meminta maaf kepada Lin Dong. Atas permintaan maaf, Lin Xiao mengajari ilmu bela diri agar nantinya bisa mengalahkan Lin Hong. Singkatnya, Lin Tan merasa khawatir jika nantinya Lin Dong kalah. Maka dia akan menjadi istrinya Lin Hong. Namun Lin Dong berjanji dia akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tiba-tiba, Lin Tan jatuh pingsan karena selama ini dirinya dipenuhi dengan racun beku. Racun tersebut sudah lama bersarang di tubuhnya. Lin Dong kemudian membawanya ke rumah tanpa ia ketahui sebelumnya. Rupanya benda juicy yang ada di dalam dirinya mampu menyerap racun tersebut menjadi berbentuk bola kecil seperti mutiara. Lintan kemudian sadar. Ia masih sedikit merasakan efek dari racun beku itu. Dimana penyakit langka yang ada di dalam dirinya tersebut, semua orang masih belum bisa menemukan obatnya. Lin Dong kemudian sekali lagi mengeluarkan racun tersebut di dalam tubuh adiknya. Dan berhasil, hal mengejutkan terjadi. Lin Dong berhasil menyembuhkan penyakit langka ini. Sebelum turnamen dimulai, Lin Dong menghabiskan waktu untuk berlatih. Dengan ambisi untuk mengalahkan Lin Hong. Singkatnya, tibalah hari turnamen akan dimulai. Lin Dong saat itu berhadapan dengan adiknya sendiri, yakni Ling Shan. Hanya beberapa kali gerakan, Lin Dong berhasil menjatuhkan adiknya tersebut. Melihat kekuatannya itu, semua orang tak berani maju. Lintan yang tak ingin melihat Lin Hong menang, ia memberanikan diri untuk melawannya. Dimana saat ini, Lin Dong belum juga hadir di turnamen tersebut. Karena tak ingin terjadi kenapa-napa terhadap cucunya itu. Ketua menghentikan pertarungan. Dan akan sesegeranya mengumumkan siapa pemenang di turnamen ini. Saat mau diumumkan, Lin Dong datang dengan sejuta keyakinan. Akhirnya, Lin Dong dan Lin Hong bertarung. Lin Xiao yang melihat gerakan anaknya itu terkagum. Karena begitu cepat, Lin Dong bisa menguasai jurus yang ia miliki. Atas kemarahannya, karena keluarga mereka sering menghina juga menyakitinya. Lin Dong mengeluarkan jurus delapan tapak sunyi. Dan langsung menyerang Lin Hong. Lin Dong terlempar ke luar arena. Dan Lin Dong pemenangnya di turnamen ini. Singkatnya, ketua berencana ingin mengadakan turnamen akbar. Dimana rencananya mereka akan mengundang dua marga lainnya. Yakni marga Li dan marga Xi. Ketua alias ayah dari Lin Xiao itu memilih Lin Dong menjadi perwakilan dari marga Lin untuk mengikuti turnamen tersebut. Sementara di tempat lain marga Xi, yang diketuai oleh Xi, Qian menjadi sekutu bagi marga Li, yang diketuai oleh Li Bu. Mereka sebentar lagi akan menikahkan kedua anaknya tersebut. Dengan tujuan agar hubungan kedua marga tersebut terjalin dengan baik. Yakni ada Li Er dan Xi Yang Yang. Sedangkan Lin Dong diberikan arahan oleh ayahnya. Untuk menjadi juara turnamen akbar tersebut, Lin Dong harus mendapatkan sisik ekor harimau pitun api. Harimau tersebut bukanlah harimau biasa. Ia memiliki kekuatan super, sehingga para peserta nantinya akan lebih kesusahan untuk mendapatkan sisik ekornya tersebut. Dan tibalah hari turnamen akan dimulai. Ketiga tetua marga berkumpul. Sementara tak jauh dari sana, karena Lin Tan tak ingin memberikan kalung yang ada di lehernya, ia harus menerima tamparan dari Xi Yang Yang. Bahkan Xi Yang Yang mencoba untuk menyakiti Lin Tan. Dan datanglah Lin Dong. Di sini, Xi Yang Yang menghina keluarga mereka. Sehingga dengan sepontan Lin Dong menampar wajah Ayunya. Li Err juga datang ke tempat ini. Karena melihat kekasihnya ribut dengan keluarga Lin. Atas kejadian itu, sehingga terjadilah sedikit pertikaian di antara mereka. Untung saja, ketua penyelenggara ini datang. Dia adalah direktur utama di kota King. Menghentikan perkelahian mereka dan menyuruh semuanya untuk bersiap melakukan perburuan sisik ekor harimau. Sebut saja, dia Pak Harto. Ia saat itu memberikan aturannya. Di mana saat pertandingan dimulai, mereka dilarang untuk saling membunuh satu sama lain. Jika mereka ingin kembali ke tempat ini, wajib membawa sisik ekor harimau. Kemudian orang yang datang ke sini diadu tanding satu lawan satu. Orang terakhir yang mampu bertahan, maka dialah pemenangnya. Dan pertandingan pun dimulai. Saat itu, Lintan dan Lindung berlari ke tengah hutan untuk mencari harimau pitun api. Di sini adiknya khawatir akan keselamatan kakaknya. Karena sebelumnya Lindung telah menampar si Yeng Yeng. Ya, tentunya Li Er pasti menyimpan rasa dendam terhadap kakaknya tersebut. Meski begitu, Lindung tetap santai. Karena mereka tak akan pernah melakukan tindakan di luar batas. Sementara Li Er dan lainnya sudah duluan menemukan harimau pitun api. Mereka semua kewalahan karena sang harimau terus melawan. Sedangkan Lindung dan adiknya memantau dari ketinggian. Mereka menunggu waktu yang pas untuk merebut sisik ekor harimau tersebut. Tiba-tiba ada seseorang berjalan yang membuat Lintan langsung menyerang dengan busur panahnya. Dia adalah Wu Yun dan bawahannya. Mereka berdua memiliki rencana. Dimana Wu Yun menunggu sang harimau tersebut lemah dulu. Kemudian menyerang mereka. Dimana nantinya Lindung melawan Li Er sedangkan Wu Yun mengurus harimau tersebut. Untuk hasil mereka rencananya akan bagi dua. Akhirnya mereka deal. Dan mereka pun langsung menyerang. Lindung melawan Li Er. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Lintan menyerang bawahannya Li Er dengan busur panahnya. Sedangkan Wu Yun berhasil mengambil sisik ekor harimau dan ia langsung lari ke dalam hutan. Melihat hal itu Li Er dan si Yang Yang mengejarnya. Begitupun dengan Lindung, ia juga ikut masuk ke dalam hutan. Sesaat di pelariannya, tiba-tiba Wu Yun masuk ke dalam perangkap Li Er. Dan Li Er berhasil merebut sisik ekor harimau dari tangan Wu Yun. Bukan itu saja, Li Er juga menendang Wu Yun masuk ke dalam goa. Dimana goa tersebut tempat kediaman harimau pitun api. Takut kenapa-napa, Lindung mencoba turun menyelamatkan Wu Yun. Syukur saja, Wu Yun bisa diselamatkan. Wu Yun kakinya tergelincir. Dan ia pun jatuh di dekapan Lindung. Hal itu membuat harimau tersebut terbangun. Harimau pun marah. Namun sial bagi sang harimau. Akibat terkena serangan dari Li Er dan lainnya. Ia harus mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan dua anak bayi harimau. Lalu diadopsi mereka untuk dibesarkan. Sementara Li Er dan kekasihnya itu pulang ke kota. Di sini mereka mengatakan bahwa Wu Yun dan Lindung telah mati karena nekat terjun untuk mengambil sisik ekor harimau. Kaki dan ayahnya mendengar merasa sedih. Berbeda dengan Li Bao. Ia malah senang karena putranya berhasil mendapatkan sisik ekor harimau. Dan sudah dipastikan putranyalah yang menjadi pemenang di turnamen ini. Tiba-tiba Lindung dan Wu Yun datang. Mereka masing-masing membawa bayi harimau. Sehingga pemenangnya belum bisa dipastikan. Li Bao setelah melihat bayi harimau tersebut. Ia berencana ingin merebut hewan tersebut dari pelukan Lindung. Dengan cara menaruhkan pabrik kayu dan harimau pitun api sebagai jaminan. Dimana Li Er dan Lindung akan bertarung. Siapa menang maka mereka berhak mengambil taruhannya tersebut. Sedangkan kakeknya melarang Lindung untuk bertarung. Karena mereka pesimis untuk menang melawan Li Er yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Namun Lindung ingin membuktikan bahwa keluarganya bukan kaleng-kaleng. Ia menerima tantangan dari Li Bao. Akhirnya pertarungan antara Margalin dan Li segera dimulai. Li Er mengeluarkan kultifator iwan surgawi. Begitupun dengan Lindung, ia juga mengeluarkan jurus yang sama dengan tampilan berbeda. Dan mereka pun saling pukul satu sama lain. Li Er lebih dominan dalam serangan. Namun Lindung berhasil mengantisipasinya dengan baik. Sesekali Li Er mengejutkan dengan serangan yang tak terduga. Dan BOOM! Li Er mengeluarkan jurus petir yang terus-menerus menyambar ke arah Lindung. Lindung kemudian menyerang balik dengan jurus satu hati dua langkah. Satu menghalau, dua kali serangan. Hal tersebut berhasil membuat Li Er sedikit oleng. Atas hal tersebut, Li Er lagi-lagi mengeluarkan jurus andalannya. Jika ini terjadi, bukan Lindung saja. Bahkan semuanya akan terkena dampak atas serangan tersebut. Para tetua di sana ingin menyuruh menghentikan pertandingan ini. Namun, Lien Xiao menyuruh semuanya untuk menunggu dan melihat seperti apa gelanjutannya. Lindung kemudian mengeluarkan jurus gerbang ajaib. Jurus ini mampu menahan juga menyerang balik Li Er. Sehingga Li Er terpentah dan kalah. Atas kemenangan ini, keluarga Lin berhasil mendapatkan pabrik kayu milik Li Bao. Tapi proses penyerahan pabrik tersebut membutuhkan waktu beberapa bulan ke depan. Dan harimau diberi nama Xiao Yan. Setiap hari, ia dilatih oleh Lindung agar menjadi harimau yang kuat. Hari ini adalah hari terakhir proses penyerahan pabrik kayu milik Li Bao. Tapi sial, lagi-lagi Li Bao mencurangi keluarga Lin. Di mana pabrik tersebut sudah dihancurkan. Begitu pun dengan alam sekitar. Semua pohon ditebang secara gundul. Lindung dan Xiao Yan kemudian menemukan sesuatu. Sebuah tempat yang tersembunyi di dekat sini. Xiao Yan kemudian menelan benda yang ada di sana. Begitu pun dengan Lindung juga menemukan batu yang yuan. Dirinya dan Xiao Yan lalu terbakar. Hal tersebut hanya berlangsung sebentar. Akibat benda yang ia telan sebelumnya. Membuat Xiao Yan berubah menjadi seekor harimau besar. Kemudian Lindung menceritakan bahwa di dalam sana terdapat banyak batu yang yuan. Semuanya pun mencek ke dalam sana. Dan benar, batu yang yuan menyala di segala lini. Ini adalah sebuah penemuan bagi keluarga Lin. Nantinya batu tersebut akan dipergunakan sebagai mana mestinya. Singkatnya, Lindung menggunakan tiga pecahan batu yang yuan. Batu tersebut seakan-akan menjadi senyawa berkat kekuatan yang ada di tangannya. Di luar, Lindung mengatakan kepada adiknya. Bahwa dia akan pergi ke kota Yan. Di mana kota Yan dikenal dengan kota barbar. Sehingga ayahnya yang mengetahui anaknya pergi seorang diri khawatir. Namun, kakeknya mencoba menenangkan bahwa dia akan baik-baik saja. Lindung akhirnya sampai di kota Yan. Di sini ia masuk ke dalam kuil. Di mana di dalam kuil ini terdapat seorang pak tua. Pak tua ini bukan sembarang pak tua loh. Ia memiliki indera perasa yang kuat. Saat melihat Lindung, ia merasakan bahwa anak tersebut memiliki mental bakat roh yang sangat luar biasa. Saat di sini ia membeli tas alam semesta, juga putongan kayu dewa. Saat mau membeli kayu itu, tiba-tiba ada juga seorang wanita yang ingin membeli kayu tersebut. Wanita ini keras menginginkan kayu itu. Lalu ia menyuruh bawahnya untuk menyerang Lindung. Lalu pak tua tersebut menghentikan keributan mereka. Di mana pak tua ini adalah guru dari wanita itu. Pak tua ini menawarkan diri untuk mengajari Lindung tentang ilmu bila diri. Karena tak ingin repotasinya ketahuan bahwa dia memiliki kekuatan Jushi. Akhirnya, Lindung menolak. Dan pak tua ini memberikan sebuah buku untuk nantinya bisa dipelajari. Dan tiba-tiba datang suruhan ayahnya. Bahwa di tempat pabrik kayu telah diserang oleh kelompok dari naga hitam. Yang dipimpin oleh Wusa untuk merebut batu Yang Yuan. Di mana Xiao Yan mendapatkan serangan dari Wusa yang begitu mengerikan. Kedatangan mereka rupanya berkat suruhan dari Liba untuk menyerang Margalin. Meski begitu, Lindung mencoba menahan serangan dari Wusa. Kekuatannya begitu kuat membuat Lindung terjatuh tak sadarkan diri. Lalu Xiao Yan mencoba menahan serangan para kelompok naga hitam. Yang mencoba membunuh Lindung. Namun, usahanya hanyalah sia-sia. Dan lagi Xiao Yan harus pontang-panting akibat terkena pukulan Wusa. Tiba-tiba Lindung mendapatkan suatu energi yang datang kepadanya. Hal tersebut berbarengan dengan tusukan yang dilayangkan oleh bawahan sang ketua. Cret! Bekas tusukan tersebut kemudian mengering dan tubuhnya kembali utuh. Disinilah amarah Lindung tak bisa ditahan lagi. Ia mampu menjatuhkan ketua naga hitam dengan kekuatannya. Terdengar kabar bahwa Wusa telah dikalahkan oleh Lindung. Mereka berdua kemudian mengatur rencana lain untuk meruntuhkan keluarga Lin dari muka bumi ini. Malam harinya, Lindung melatih kekuatannya dengan benda-benda yang ia beli di kota Yan siang tadi. Kedua benda tersebut mampu meningkatkan kekuatan mental Lindung. Begitupun dengan buku yang diberikan Pak Tuat sebelumnya. Dengan buku tersebut, ia mampu melihat kakeknya yang saat itu sedang melakukan kultifatur Yuan. Artinya ilmu kakeknya hampir berada di puncak kekuatannya. Sehingga mereka tidak takut lagi atas gangguan Libau dan Si King. Terdengar kabar bahwa Libau ingin mengajak mereka bertemu. Atas permintaan maaf, mereka rencananya akan mengajak Margaleen untuk makan-makan di tempat mereka. Karena niat Margalee baik, mereka pun menyetujuinya. Rupanya ini hanyalah sebuah alibi dari Margalee. Dimana mereka menginginkan kekuasaan di kota King. Ya tentu keluarga Lin tak terima. Sehingga pertikaian demi pertikaian terjadi. Bahkan Libau membayar pendekar hebat yang bernama Goyan. Untuk membunuh semua Margaleen yang datang ke tempat ini. Kekuatan kakek pun tak mampu menahan serangan dari Goyan ini. Menandakan bahwa Goyan adalah seorang sektri serigala darah. Lindung yang melihat keluarganya diserang. Ia kemudian mencoba untuk melawannya. Mereka rupanya sama-sama pemilik kekuatan Yuan duniawi. Namun Lindung ilmunya masih belum sempurna. Sehingga Goyan lebih diunggulkan untuk memenangkan pertarungan ini. Hal mengejutkan terjadi. Dengan cepatnya Lindung mempelajari ilmu tersebut. Sehingga ia berhasil mengimbangi atas perlawanan musuhnya tersebut. Meski pada akhirnya pipi Lindung harus terluka akibat serangan kekuatan mental milik Goyan. Goyan terus-menerus menyerang Lindung yang saat itu sudah terpojok. Berkat kayu dewa, Lindung berhasil menahan serangannya. Bahkan kekuatan milik Goyan berhasil ia serap semuanya. Sehingga kini giliran Lindung menyerang balik. Dan Goyan kalah. Sedangkan Li Bao dan si King harus menerima balasannya. Saat itu Margalin ingin menghabisi nyawa mereka yang sudah tak berkutik lagi. Trot! Dan film pun bersambung.